Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya, Veronika Moniaga. Kita akan mencoba menghubungi reporter kita di istana untuk mendengarkan penyampaian dari Presiden. Ada Yuliana Wen di sana. Baik, kita akan tersambung dengan reporter Berita 1, Adis Tilarasati. Ya, Adis T. Iya, Veronika. Bagaimana kepastian pengumuman keputusan pemerintah terkait pengalihan subsidi BBM? Ya, Veronika memang hingga saat ini pada pukul 9 Presiden Republik Indonesia belum memutuskan atau belum mengumumkan adanya kenaikan BBM bersubsidi. Dan hingga saat ini memang seluruh media, baik itu media cetak, online, dan juga televisi sudah bersiap-siap untuk menunggu Presiden Republik Indonesia. Akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Namun, hingga saat ini memang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, belum memutuskan adanya pengumuman. Dan memang pada sekitar pukul 8 malam tadi, beberapa menteri, ada 5 menteri yang memang sudah dipanggil ke istana terkait dengan pengumuman ini. Ada Cahyo Kumulo, Menteri Dalam Negeri, Basuki Hadi Susilo, Menteri Pekerjaan Umum, Rini Sumarno, Menteri BUMN, Sofian Jalil, Menteri Perekonomian, dan juga Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan yang memang sudah tiba ke istana negara untuk memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait dengan pengumuman kenaikan BBM bersubsidi. Dan pasca rapat Kabinet Paripurnas yang tadi memang Sofian Jalil mengatakan belum ada kepastian adanya pengumuman kenaikan BBM, namun hingga saat ini memang Sofian Jalil mengatakan bahwa pengalihan BBM bersubsidi akan dialihkan ke pos-pos yang lebih produktif seperti kesejahteraan dan juga kesehatan bagi warga Indonesia. Dan hingga saat ini memang kami masih terus akan mengupdate bagaimana situasi terkini dari istana negara untuk menunggu pengumuman Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait dengan kenaikan BBM bersubsidi. Iya, Veronika Modiaga. Iya, Adisti, dengan hadirnya beberapa menteri yang Anda sampaikan tadi, berarti itu bisa menguatkan kemudian kemungkinan rencana Presiden untuk mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada malam hari ini, Adisti ya? Iya, memang rencananya memang sekitar pukul 9 malam ini, memang Presiden Republik Indonesia akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Untuk itu kita akan langsung terhubung dengan kamera, karena Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sebentar lagi akan melakukan pengumuman berikut. Terima kasih. Terima kasih. Gue git, gue ping-pingin oke Iya tunggu sebentar ya Buka aja bersih Oh ya, aku sih Oke, ini gitu Iya 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 Terima kasih. 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 Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perlindungan sosial berupa paket kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat, dan kartu Indonesia Pintar yang dapat segera digunakan untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif. Pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah sangat menghargai setuju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.